Kelas 8 kurikulum RDK kita masuk pada halaman 120 Nah disini kalian akan tugasnya adalah Kita lihat dulu ya Dalam sebuah kelompok kamu akan menulis sebuah cerita yang mirip dengan Elephant and Friends Berubahlah orientasi dan komplikasi dan tulis dalam bentuk di dalam di worksheet 217 Nah disini kalian akan menulis cerita yang mirip dengan cerita Elephant and Friends Nah disini ada orientasinya Apa tugasnya dalam orientasi itu petunjuknya adalah Putuskan setting dan karakternya Jadi kalian memutuskan siapa-siapa saja yang dimana tempatnya dan kapan kejadiannya yang akan kamu buat Kemudian siapa-siapa saja tokoh-tokohnya Seperti di Elephant and Friends itu settingnya ada one day ya Boleh seperti itu Kemudian tokoh karakter-karakternya ada Elephant itu sendiri Ada Fox, ada Monkey, ada Rabbit, ada Fox, apa lagi satu Kemudian ada Tiger terakhir Nah itu karakter-karakternya Nah kemudian apa-apa saja permasalahan yang dimiliki oleh yang dihadapi oleh karakter tersebut Nah seperti di Elephant and Friends Permasalahannya ada dua Yang pertama si Elephant tidak bisa mendapatkan teman Warga hutang tidak mau berteman dengan dia Ya jadi kemudian yang kedua adalah ada Tiger yang memakan seluruh penghuni hutan Kemudian kamu tulis disini Jadi disini settingnya Ada setting waktu dan setting tempat Dimana akan kamu putuskan cerita kamu itu Kemudian karakternya siapa-siapa saja Kamu putuskan sendiri Berapa orang, berapa buah karakternya Kalau di Elephant and Fox, di Elephant and Friends kan ada Elephant itu sendiri Ada Fox, ada Monkey, ada Rabbit, dan ada Frog Dan yang terakhir ada Tiger Kamu putuskan siapa-siapa saja Dan tentu saja kamu putuskan juga siapa yang menjadi karakter apa Yang menjadi tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh jahatnya Ya kamu tentukan Kalau di Elephant and Friends itu tokoh utamanya adalah Elephant Ya tokoh pembantunya ada Monkey, ada Frog, ada Rabbit, ada Fox Ya itu tokoh pembantu Yang tokoh jahatnya ada si Tiger Tiger itu jahatnya adalah memakan seluruh warga hutan yang ditemui Nah kalian juga tentukan siapa-siapa saja karakter yang ada di sini Kemudian apa-apa saja problem yang dihadapi oleh si karakter Nah seperti di Elephant and Friends Itu yang problemnya adalah Si Elephant tidak mau Warga hutan tidak mau menjadi temannya Dan ada sekor Tiger yang memakan Yang mengancam nyawa warga hutan Karena dia memakan seluruh warga hutan yang ditemui Nah itu kalian buat di sini Ya di kota-kota ini semuanya Kamu tentukan Jadi sudah terbayang bagaimana ceritanya ya Kemudian ada Complication and Resolution Ya pikirkan komplikasi atau permasalahan apa saja yang akan kamu buat di dalam cerita tersebut Kemudian berapa banyak peristiwa-peristiwa yang akan kamu tulis Ya apa-apa saja peristiwa-peristiwanya Seperti di Elephant and Friends itu peristiwanya ada dua Yang pertama si gajah mencari temannya Ya dan teman-temannya itu tidak mau berteman dengan dia Kemudian yang kedua adalah ada sekor Tiger yang memakan seluruh warga hutan Ya itu eventnya Kemudian konfliknya apa-apa saja Dan jalan keluarnya gimana Nah itu Apa konflik dan resolusi yang akan kamu masukkan dalam cerita itu Nah seperti Elephant and Friends Konfliknya adalah si gajah upset ya Jadi dia berkecil hati Dan karena tidak ada warga hutan yang mau berteman dengan dia Itu yang pertama Yang kedua adalah si Tiger memakan seluruh warga hutan yang ditemui Sehingga membuat warga hutan seluruhnya lari terbirit-birit untuk menyelamatkan nyawanya Itu yang permasalahannya Nah Rencana Rencanakan siapa yang akan berbicara dengan direct speech Kalimat langsung Kalau di Elephant and Friends Yang seluruhnya melakukan direct speech ya Baik itu si Rabbit Baik itu si Fox Kemudian si Monkey Frog juga itu melakukan direct speech Begitu juga Elephant Dan Tiger Juga melakukan direct speech Itu yang kalian tentukan Siapa-siapa saja yang akan melakukan direct speech dalam cerita kalian itu Nah kemudian Kamu isikan ya Event pertama apa Konfliknya apa Dan jalan keluarnya apa saja Kemudian ada event kedua Konfliknya apa Resolusinya apa Kalau konfliknya di Elephant and Friends Kamu sudah tahu bahwa Si dua Si gajah tidak ada Warga hutan tidak mau berteman dengan si gajah Dan ada Tiger yang Yang memakan Warga hutan Nah resolusinya adalah Si Elephant Mengusir si Tiger itu ya Karena badannya cukup kuat Besar Sehingga si Tiger itu takut dengan gajah Kemudian dia lari Nah Itu resolusi yang pertama Yang kedua Resolusinya adalah Akhirnya Warga hutan mau berteman dengan Si Elephant Nah itu Begitu juga untuk Kalau ada tiga Kamu buatkan tiga Nah kemudian Itu untuk worksheet 2017 ya Kemudian Barulah kalian tulis Ya ceritanya dalam bentuk cerita yang utuh Ya seperti Yang di Cerita Elephant and Friends Yang kamu lihat di atas Di halaman sebelumnya Kamu buat disini Ya Dalam worksheet 2018 Kemudian Bagian sesi 6 Kita masuk sesi 6 Yaitu pengayaan Apa saja yang harus kamu lakukan Dalam pengayaan ini Yaitu membagikan cerita kamu Dalam media sosial kamu sendiri Boleh di Facebook Atau dimanapun ya Kemudian Undang teman-teman kamu Untuk mengomentari Cerita kamu itu Nah Barangkali itu dulu Untuk kali ini Ya Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!